Intro Halo teman-teman pecinta timnas dimanapun kalian berada Selamat datang di channel Garuda Sportivo Tempat dimana kalian bisa dapetin info seputar tim nasional Indonesia setiap hari Jangan lupa subscribe dan silahkan dislike aja jika kalian tak suka dengan pembahasan kami Kontrak berakhir belum diketahui diperpanjang atau tidak Sinteyong menyimpan keinginan mulia ini Halo Sobat Bola Tiga bulan lagi kontrak Sinteyong akan rambung dan belum diketahui kelanjutannya Pelatih tim nasi Indonesia yang sukses mencatat sejarah kepelatihan sepak bola di tanah air ini Sebentar lagi kontraknya berakhir yaitu Desember 2023 Prestasinya adalah sukses membawa tim nasi Indonesia pertama kali dalam sejarah masuk kualifikasi Piala Dunia U23 2024 di Qatar Sejak kejuaraan dimulai 2013 lalu Serta tim nasi Indonesia menjadi runner-up Piala AFF U23 2023 Dengan kekalahan aduk penalti 5-6 kontra Vietnam serta menang atas Thailand di negeri Gajah Putih Hal yang tidak pernah terjadi sejak 1985 Selain itu Sinteyong juga membuat ranking FIFA Indonesia naik dari 177 ke 151 Serta meraih medali perunggu di SEA Games 2021 Hanoi, Vietnam Sinteyong tidak ingin menandatangani surat kontrak sebagai seorang pelatih Namun mau dikenang karena jasa bagi sepak bola Indonesia Ia memiliki cita-cita untuk kemajuan olahraga ini di negara kita Baru-baru ini, mantan pemain tim nasi Korea Selatan yang berjuluk Fox of the Ground itu mengunggap keinginan terlepas kontraknya akan berakhir Desember 2023 Akun Instagram at Timnas School mengunggah keinginan Sinteyong yang pernah melatih tim nasi Korea Selatan masuk ke final Piala Dunia 2018 Saya ingin dikenang sebagai Sinteyong asal Korea Selatan yang sangat bahagia dapat memajukan sepak bola Indonesia Demikian paparnya Sinteyong memberikan pernyataan tentang keputusannya dahulu saat endang melatih tim nasi Indonesia Saya tidak ingin mengisi periode kontrak saja, tetapi benar-benar mencintai sepak bola Indonesia Tandasnya Sostok yang seru, pernah menjadi pemain sekaligus manajer di klub sepak bola profesional tempatnya pernah dahulu ini Menambahkan kehadirannya untuk membangun fondasi yang kokoh dan kuat bagi tim nasi Indonesia Di sisi lain, winger tim nasi Indonesia Adam Alice menilai bahwa Sinteyong bisa membawa sepak bola Indonesia melangkah lebih jauh Ditunjuk sebagai pelatih tim nasi sejak 4 tahun lalu, saat ini kerja keras Sinteyong mulai menunjukkan hasil Dia membawa tim nasi senior, tim nasi U23 Indonesia dan tim nasi U20 Indonesia berlagak di Piala Asia Proses ini tidak datang dengan cepat, pasalnya Sinteyong benar-benar membangun skuadnya dengan maksimal Aspek yang paling terlihat adalah fisik pemain yang mulai membaik dan banyaknya pemain muda yang membela tim nasi senior Adam Alice menjelaskan, hasil Sinteyong membangun tim nasi sudah mulai terlihat Dia menilai bahwa tim nasi sampai saat ini sudah mulai membaik Proses tersebut cukup panjang hingga tim nasi bisa ada di titik ini Pemain 29 tahun tersebut optimis Sinteyong bisa membawa Indonesia tampil di kancah dunia Namun dia menyadari bahwa hal tersebut membutuhkan waktu, tapi semua dalam proses menuju arah yang lebih baik Sementara itu, lagia FIFA match day bulan September melawan Turkmenistan menjadi momen spesial bagi Adam Alice Pasalnya, dia akhirnya kembali mendapatkan panggilan untuk membela skuad Garuda Dia awalnya sempat kaget karena kembali mendapatkan kesempatan tersebut Cukup senang dipanggil tim nasi lagi karena terakhir di tahun 2021 dan setelah itu tidak ada panggilan Senang dan kaget juga bisa dipanggil lagi Ketika dipanggil hanya mau membuktikan saja agar bisa konsisten Kesulitan tidak ada karena saya tahu latihan Sinteyong seperti apa Tapi mungkin berbeda dengan klub, karena di klub tidak terlalu kencang dengan latihan fisik Kata Adam Alice Dan silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar Dan jangan beranjak dulu karena akan ada pembahasan lain yang lebih menarik lagi setelah ini Halo teman-teman pencinta tim nasi Di mana pun kalian berada selamat datang di channel Garuda Sportivo Tempat di mana kalian bisa dapetin info seputar tim nasional Indonesia setiap hari Jangan lupa subscribe dan silakan dislike aja jika kalian tak suka dengan pembahasan kami Sukses debut di tim nasi Indonesia, Sandy Walls berharap kembali dipanggil Sinteyong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Halo Sobat Bola Baik tim nasi Indonesia, Sandy Walls optimis kembali bisa berkontribusi bagi skuad Garuda Sandy mencatatkan debut saat skuad Garuda bertanding melawan truk menis sandi ajong FIFA Match di bulan September ini Dia turun dari menit pertama sebelum digantikan oleh Wahyu Prasetyo pada menit ke-71 Meski tidak tampil penuh selama 90 menit, momen ini cukup berkesan bagi bagi berusia 28 tahun tersebut Butuh waktu hingga 6 tahun bagi Sandy untuk mendapatkan kesempatan ini Ia bersyukur akhirnya bisa menjalani debut di tim nasi Indonesia Apalagi debut ini diwarnai dengan kemenangan dan clean sheet bagi skuad Garuda Mereka juga mendapatkan tambahan poin setelah kemenangan 2-0 saat berhadapan dengan truk menis sandi ajong Pemain yang memperkuat Kevin Mesherin ini pun berharap bisa kembali dipanggil Sinteyong Dan bermain untuk skuad Garuda pada bulan Oktober nanti Tepatnya pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam Laga tersebut akan dikelar dalam dua lag yakni pada 12 dan 17 Oktober mendatang Jika lolos dari babak tersebut, mereka akan masuk grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Bersama Irak, Vietnam dan Filipina Sandi pun berharap bisa kembali ke tanah air dengan kondisi yang fit Sebelumnya dia gagal debut untuk skuad Garuda karena masalah cedera bersama klubnya Dia juga berharap semua pemain bisa bugar dan bisa membawa tim nasi Indonesia melangkah jauh di ajang tersebut Di sisi lain, wajah Sandi Wals jadi sorotan klub Eropa saat menggunakan jersi tim nasi Indonesia Apakah tim nasi Indonesia sudah go international? Seperti diketahui, Sandi Wals telah berhasil memujukkan mimpinya untuk debut bersama tim nasi Indonesia Ia bermain sebagai starter karena tim nasi Indonesia menjamu Turkmenista di Stadion Gelorabung Tomo, Surabaya pada Jumat 8 September 2023 Pada laga tersebut, tim nasi Indonesia menang dengan skor 2-0 Sandi Wals tampil sebagai back tengah kanan dalam formasi 3-4-3 Ia bermain selama 72 menit sebelum digantikan oleh Wahyu Prasetyo Penampilan debutnya ini ternyata menjadi sorotan salah satu klub Eropa Hal ini terungkap dalam sebuah unggahan akun Instagram Kevin Michelin Dalam unggahan tersebut, mereka memposting wajah Sandi Wals saat berserah ke tim nasi Indonesia Kapsinya pun memperlihatkan kalau mereka bangga dengan beberapa pemain yang telah usai membeli tim nasi masing-masing Sandi Wals yang menjadi bagian dari Kevin Michelin sendiri memang memperlihatkan performa gemilang bersama klub tersebut Ia telah banyak membantu klub Belgia tersebut meraih hasil maksimal di tiap pertandingan Tak pelak, mereka bangga ketika Sandi Wals dipanggil tim nasi Indonesia Namun Kevin Michelin juga menyeroti beberapa pemain lain yang membela tim nasi masing-masing Seperti Muri Konate dari Gunia, Ngal Ayel Mukau dari Kongo U21 dan Frederic Soele Soele dari Belgia U19 Dan silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar Dan jangan beranjak dulu karena akan ada pembahasan lain yang lebih menarik lagi setelah ini Halo teman-teman pecinta tim nasi dimanapun kalian berada Selamat datang di channel Garuda Sportivo Tempat dimana kalian bisa dapetin info seputar tim nasional Indonesia setiap hari Jangan lupa subscribe dan silakan dislike aja jika kalian tak suka dengan pembahasan kami Sinteyong sukses bawa tim nasi Indonesia terbang tinggi, media Cina sampai terjengang Halo sobat bola Kesuksesan Sinteyong menangani tim nasi Indonesia mendapat pujian dan apresiasi dari media Cina Sinteyong berhasil membawa sepak bola Indonesia lebih baik sejak pertama kali datang pada 2019 lalu Dia sukses membawa tim nasi Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya sejak 16 tahun lalu Lebih hebatnya lagi pelatih asal Korea Selatan itu membawa Garuda tampil di putaran final Piala Asia melalui jalur kualifikasi Prestasi ini pun disempurnakan ketika tim nasi Indonesia U23 yang ditanganinya lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Janis Taipei 9-0 dan Tukmenistan 2-0 pada babak kualifikasi Kesuksesannya tidak sampai di situ tetapi sejumlah pemainnya pun berkembang cukup pesat sejak ditanganinya Bahkan skuad tim nasi Indonesia U23 yang berlagak di kualifikasi didominasi oleh para pemain senior seperti Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan Sinteyong pun mendapat pujian dari banyak pihak karena tim nasi Indonesia hanya kalah 0-2 dari Argentina pada lagu cucu baju di lalu Padahal Argentina datang ke Indonesia dengan status juara Piala Dunia 2022 dan memiliki ranking FIFA yang sangat jauh Semua prestasi itu pun mendapat apresiasi dari media Cina Sports 163 karena Sinteyong mampu memberikan efek positif untuk sepak bola Indonesia Dalam kurun waktu 3 tahun sejak melatih tim Indonesia, Sinteyong tak hanya mengakhiri situasi memanukan Indonesia yang absen di kompetisi internasional selama 16 tahun berturut-turut Namun juga merancang jalur pembangunan berkelanjutan bagi sepak bola Indonesia Hanya dalam waktu beberapa tahun, Sinteyong telah membawa Indonesia dari peringkat 173 ke perangkat 150 dunia, tulis media tersebut Media Cina itu juga menyoroti kecintaan masyarakat Indonesia terhadap Sinteyong Menurut mereka, Sinteyong seperti penyelamat sepak bola Indonesia yang sempat terus seok-seok dalam beberapa tahun terakhir Di sisi lain, Sinteyong berhasil membawa tim U23 lolos keputaran final Piala Asia U23 2024 Hal itu merupakan kali pertama Indonesia memastikan diri lolos keputaran final sejak turnamen itu digelar pertama kali pada 2013 Sinteyong mengukah prahasia kesuksesannya bersama tim U23 Indonesia Ia datang pertama kali ke Indonesia pada akhir tahun 2019 Kedatangannya untuk mempersiapkan tim U23 Indonesia U20 yang akan berlagak di Piala Dunia U20 Namun saat itu COVID-19 melanda dan kejuaraan itu ditunda Sampai akhirnya ketika Piala Dunia U20 digelar, Indonesia batal jadi tuan rumah Sehingga kesempatan berlagak di turnamen tersebut gagal Kena di demikian, prosesnya pun terus berjalan untuk tim Nas Indonesia Pada saat berlagak di kualifikasi Piala Asia U23, para pemain tadi punya kesiapan matang Sehingga mampu menunjukkan kelasnya di bawah kualifikasi Ia akui latar belakang kesuksesan tim Nas Indonesia tak lepas dari peran ketum PSS si Erik Thohir Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengaku kaget bisa pimpin Indonesia menghadapi juara dunia Argentina Menurutnya itu adalah pengalaman yang sangat berharga bagi para pemain tim Nas Indonesia Tanpa harus melihat hasil dari pertandingan tersebut Setiung pun bahkan berharap ke depan akan ada lagi lagak uji coba melawan tim sekuat Argentina